Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, pasal 3. Menghadapi hukuman Lalu apakah untungnya menjadi orang Yahudi? Apakah ia diistimewakan oleh Allah? Apakah upacara khitan bangsa Yahudi itu ada gunanya? Memang, menjadi orang Yahudi banyak untungnya. Pertama-tama, Allah mempercayakan hukum-hukumnya kepada mereka supaya mereka mengetahui dan melakukan kehendaknya. Beberapa di antara mereka memang tidak setia. Tetapi apakah kenyataan bahwa mereka melanggar janji-janji mereka kepada Allah berarti bahwa Allah akan melanggar janji-janjinya? Tentu saja tidak. Meskipun semua orang di dunia ini pendusta, Allah bukan pendusta. Ingatkah saudara akan kata-kata dalam kitab Mazmur tentang hal ini? Bahwa firman Allah itu selalu terbukti kebenarannya, siapapun yang mengujinya. Tetapi ketidaksetiaan kita terhadap Allah itu baik. Dosa kita mempunyai tujuan yang baik. Sebab bila orang melihat betapa jahatnya kita, mereka akan menyadari betapa baiknya Allah. Jadi, adilkah dia jika ia menghukum kita padahal dosa kita itu berguna baginya? Begitulah, kata beberapa orang. Sekali-kali, bukanlah demikian halnya. Sebab, jika Allah mengabaikan dosa, bagaimana mungkin ia dapat menghukum orang? Bagaimana mungkin Allah mengadili dan menghukum saya sebagai orang berdosa, bila ketidakjujuran saya membawa kemuliaan baginya dengan menunjukkan perbedaan antara kejujurannya dan kepalsuan saya? Jika pendapat ini terus diikuti, saudara akan sampai pada kesimpulan, semakin jahat kita, semakin Allah menyukainya. Orang yang berkata demikian patut dihukum. Namun begitu, beberapa orang mengatakan bahwa itulah yang saya khutbahkan. Jadi, apakah kita orang Yahudi lebih baik daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab telah kita tunjukkan bahwa semua orang berdosa, baik orang Yahudi maupun bukan. Seperti dikatakan dalam kitab suci, tidak seorang pun baik. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia ini yang tidak berkesalahan. Tidak seorang pun benar-benar mengikuti jalan Allah atau dengan sungguh-sungguh ingin mengikutinya. Semua orang sudah murtad dan sesat. Dimanapun, tidak ada orang yang selalu melakukan hal-hal yang benar. Seorang pun tidak. Kata-kata mereka buruk dan kotor seperti bau pusuk dari kubur yang terbuka. Lidah mereka penuh dengan dusta. Segala yang mereka katakan mematikan seperti bisa ular. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah dan kebencian. Mereka main bunuh dan membenci siapa saja yang tidak sependapat dengan mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka menimbulkan kesedihan dan kekacauan. Dan mereka tidak pernah merasa tentram atau menikmati berkat-berkat Allah. Mereka tidak mengacuhkan Allah serta segala yang dipikirkannya tentang mereka. Maka hukuman Allah dijatuhkan dengan sangat beratnya kepada orang Yahudi. Sebab mereka bertanggung jawab menaati hukum-hukum Allah. Bukannya melakukan segala kejahatan itu. Tidak seorang pun di antara mereka dapat berdalih. Sesungguhnya, segenap isi dunia bersalah dan bungkam di hadapan Allah yang maha kuasa. Jadi, saudara mengerti bahwa tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah hanya dengan memenuhi tuntutan hukum-hukumnya. Sebab makin banyak pengetahuan kita tentang hukum-hukum itu, makin jelas kelihatan bahwa kita tidak mematuhinya. Hukum-hukum Allah hanyalah untuk menyadarkan kita akan dosa kita. Tetapi sekarang, Allah menunjukkan kepada kita suatu jalan lain ke surga. Bukan dengan menjadi cukup baik dan dengan berusaha menaati hukum-hukumnya. Melainkan dengan suatu jalan yang baru. Sebenarnya tidak baru. Sebab sejak dahulu sudah dikatakan dalam kitab suci. Sekarang Allah mengatakan bahwa Ia akan menerima kita dan membebaskan kita. Menyatakan kita tidak bersalah bila kita percaya bahwa Yesus Kristus menghapuskan dosa kita. Dan kita semua dapat diselamatkan dengan jalan yang sama. Yaitu dengan datang kepada Kristus. Tidak menjadi soal siapa kita sekarang dan siapa kita dahulu. Ya, semua orang telah berdosa. Semuanya tidak memenuhi harapan Allah yang mulia. Namun, sekarang Allah menyatakan kita tidak bersalah. Bila kita mempercayai Yesus Kristus yang karena kebaikannya menghapuskan dosa kita dengan cuma-cuma. Sebab Allah mengutus Kristus Yesus untuk menanggung hukuman atas dosa kita dan mengakhiri murka Allah terhadap kita. Darah Yesus dan iman kita dipakainya sebagai jalan untuk membebaskan kita dari murkanya. Dengan jalan ini, ia bertindak adil sekali. Ia tidak menghukum mereka yang berdosa pada masa-masa yang lalu. Sebab ia menantikan saatnya Kristus akan datang dan menghapuskan dosa mereka. Pada masa sekarang juga, ia dapat menerima orang berdosa dengan cara yang sama. Sebab Yesus telah menghapuskan dosa mereka. Tetapi bukankah tidak adil kalau Allah membebaskan penjahat-penjahat dan mengatakan bahwa mereka tidak bersalah? Adil sebab ia menerima orang-orang berdosa ini atas dasar kepercayaan mereka kepada Yesus yang menghapuskan dosa mereka. Jadi, perbuatan apakah yang dapat kita banggakan untuk memperoleh pembebasan itu? Tidak ada suatu apapun yang dapat kita banggakan. Apa sebabnya? Sebab pembebasan kita bukan berdasarkan perbuatan baik kita, melainkan berdasarkan karya Kristus dan iman kita kepadanya. Demikianlah kita diselamatkan oleh iman kepada Kristus dan bukan oleh perbuatan baik yang kita lakukan. Apakah hanya orang Yahudi saja yang diselamatkan oleh Allah dengan jalan ini? Tidak. Sebab orang bukan Yahudi juga boleh datang kepadanya dengan cara yang sama. Allah memperlakukan kita semua dengan cara yang sama. Semua orang, Yahudi atau bukan, akan dibebaskan jika mereka beriman. Lalu, apakah karena kita diselamatkan oleh iman berarti bahwa kita tidak perlu lagi menaati hukum-hukum Allah? Justru sebaliknya, sesungguhnya, kita dapat benar-benar taat kepada Yesus, hanyalah bila kita mempercayainya. Terima kasih telah menonton!